Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi hadir lagi di Rukun Jurnalis Channel Dan saat ini saya bersama dengan salah-salah Pak Kedemisi Beliau juga sekolah Pak Kesi Pernah juga mengakui di BPRD sebagai tenaga ahli Selamat, sorry, rahmatullahi wabarakatuh Hari ini Pak kita diskusi terkait masalah kartu sehat Jadi kita tahu bahwa kartu sehat ini ada pun yang berbeda Sebelum terbentuk berbeda itu ada proses naskak teri Dan saya salah satunya yang tahu bahwa Pak Hamudini terlibat dalam proses naskak Ini terhubungkan peraturan di daerah Bisa diceritakan bahwa terkait masalah Peraturan daerah sebelum menjadi peraturan naskak teri Terima kasih bahwa Kais ini adalah produk yang fenomenal Bisa diceritakan pertama bahwa Indonesia mungkin ini pergambian Menurut saya pernah berani mengampil peraturan kebijakan Memikratiskan keberadaan biaya Itu di awalnya tanpa rujukan Kalau biaya sepatnya rujukan ini tanpa rujukan Rumah sakit mana yang dipilih langsung di situ Terkait dengan perjalanan sebelum sampai di tahap itu Memang ada proses yang begitu panjang Mulai dari tahun 2010 Itu memang sudah ada yang namanya jaminan kesehatan daerah Yang kemudian dituangkan dalam programnya atau teknisnya itu memakai perujukan Dan itu panjang lalurnya Sehingga masyarakat banyak yang menganggap ini tidak efektif Bagaimana kalau sakitnya parah Sehingga membutuhkan peraturan medis Di tahun 2017 Keluarlah kesehatan yang namanya kesehatan Menurut saya Regulasi ini muncul seiring dengan Keinginan pemerintah daerah Untuk mengintegrasikan seluruh sistem layanan pendudukan Mulai dari apa namanya pencatat discapil Kemudian RSUD Dan semua yang menyampaikan pelayanan pendudukan Sehingga Sampailah itu kepada regulasi di dinas kesehatan Bagaimana kalau ini kita integrasikan KSNIC berbasis KSNIC Orang sudah bisa berobat gratis Dengan hanya membawa KTP Bahkan tanpa kartu sehat pun Ketika datang dengan KTP Ibaratnya dia bisa terlayani Karena sudah terintegrasi secara sistem Dalam sistem yang bersifat online tadi Nah 2017 kita terjadi melalui peruarl Nomornya 110-2017 ya SK Walikot atau peruarl Saya nanti teman-teman bisa cari Nah intinya itu bicara soal pembayaran Tagihan pelayanan kesehatan masyarakat Itu dari rumah sakit kepada Pemerintah daerah Nah Dalam perjalanan itu Ada sekitar 40-an lebih rumah sakit kerjasama Sekitar 45 rumah sakitnya Kemudian mengambil peluang ini Untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah Dan membayarkan itu adalah pemerintah daerah Waktu itu kita sudah tahu bersama bahwa pagi awal program itu berlaku Ada sekitar 170 M yang dimontorkan oleh pemerintah daerah Nah kemudian ini direspon positif oleh masyarakat Ini kita dipanjakan dengan layanan ini Kita nggak perlu lagi Antri Kita pilih aja rumah sakit yang kira-kira bagus pelayanannya Sehingga penggudaklah RS Mitra Misalmit Yang tadinya RS itu ibaratnya RS yang eksklusif Hanya orang-orang yang punya duit Sekarang banyak orang yang tidak mampu Tapi bisa nantri di situ Akhirnya fenomena itu terus dikembang Menggudak Sampailah tahun 2018 Ini kemudian perlu dikembangkan Kenapa? Karena begitu Eforia tentang layanan kesehatan gratis Yang kemudian Masyarakat yang buat kepemilang ke rumah sakit Gak mau dia tutus kesempatan senapain Kita tutus kesempatan di rumah sakit aja Kita bisa tiduran di sana Gak tutus kesempatan dan lain sebagainya Nah Buncullah 2018 Kemudian harus dievaluasi Bukan buncullah namanya PERDA Tahun nomor 19 tahun 2018 itu Yang kemudian mengetahkan kembali Bahwa Intinya adalah KS Ini gratis Ini perlu dievaluasi Evaluasi pertama itu adalah Karena Regulasi ini ada kaitannya Bisa Redandan atau Timpang-timpih dengan BPJS Ini harus dievaluasi Nah ada wacana untuk Mengintegrasikan itu Supaya tidak ada Workoutnya di masalah hukum Oke Itu aspek hukum Nah Bagaimana ini bisa jalan terus Hingga Masyarakat sudah nyaman Maka untuk menghindari aspek hukum itu Maka regulasinya kemudian Dikembalikan sesuai dengan regulasi yang Ada di undang-undang diatasnya Dikembalikan Yang di aktualisasikan lewat BPJS Sehingga pakai menunjukkan lagi nih Maka kalau kita melihat data Dari 2018 Dari Januari sampai Desember Itu mengalami penurunan Penelayanan Mengalami penurunan Kita belum tahu persis apa pakenya Tapi mungkin salah satunya Mungkin tadi ya Awalnya mudah Dan ada menunjukkan Masyarakat juga Untuk sekedar berubah Bisa jadi Menjadi faktor penentu Kenapa ini dari Januari sampai Desember 2018 Jumlah itu Mengalami penurunan Dari di atas 10 ribu Kemudian Di bawah 10 ribu per bulan Nah itu gak bisa kita lihat Datanya ada di Dinas Kesehatan Mungkin karena faktor itu Karena Tadi pemimpin Atau kepala daerah juga gak mau Kemudian regulasi ini bermanfaat Tapi bagi dia Masalah hukum Masalah hukum gak mau Maka harus ada solusi Bagaimana kemungkinan Istilahnya Istilah misalnya Saya misalnya Mengawinkan Regulasi di tingkat daerah Ke tingkat pusat Sehingga itu Tidak ada masalah hukum Kami misalnya Di kajian Di kajian 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 Mungkin kita perlu mengevaluasi diri Pemerintah perlu evaluasi diri Mungkin karena belum dibayarkan Kenapa belum dibayarkan Karena anggaran Alokasi anggaran Tidak 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 L . Saya belum masuk ke sana Saya ingin mengatakan lagi dulu bahwa Ks kalau mau efektif Ini kan kita sepatat bahwa ini bermanfaat commitments Tinggal sekarang efektif atau tidak Kalau efektif ini kan Macam-macam ya Termasuk dalam sisi anggaran Efektif anggarannya apa tidak Nah, kalau mau efektif seluruh aspek, maka kita perlu mengatur secara baik regulasi tentang KS. Misalnya apa? Regulasi pertama itu adalah bagaimana pelayanan KS berbasis NIC ini kemudian tepat sasaran. Tepat sasarannya bagaimana? Hanya mengakomodir kalangan atau masyarakat miskin gaji. Yang sudah lama, masa orang di Sumarekin kemudian pakai KS. Atau masa orang di mana kemang pertama pakai KS kan malu juga gitu. Berobat gratis, gajinya di atas 10 juta, tapi mintanya berobat gratis. Sementara masyarakat yang bawah, yang pendapatannya di bawah 1 juta bahkan kurang gitu ya. Itu kemudian mau mendapatkan layanan itu juga susah akhirnya karena imbas tadi. Kemungkinan pertanyaannya adalah bagaimana peran Dewan di sini? Peran Dewan itulah memastikan bahwa pelayanan KS berjalan secara baik. Saya belum mau masuk hak angkat interpelasi dan itu kewenangan Dewan. Tapi saya ingin mengatakan, menyampaikan ke teman-teman Dewan yang baru terpilih 60% prosentasenya. Baru itu berburu-buru kan? Yang terlalu buru-buru, kasihan. Karena secara politik mereka belum kuat. Saya katakan tadi bahwa ya biarkanlah mereka belajar. Dewan baru biarkan mereka belajar. Kita juga gak ingin usianya pendek dalam kontestasi politik gitu kan. Karena perlu pengobatan di posisi-posisi mereka. Karena kita juga ingin melihat perannya. Masuk tangan terakhir mungkin Pak Hamudit. Bahwa ini KS tadi kan harus ada pembentangan. Terus ada perbaikan sistem. Mungkin Pak Hamudit yang pernah berpengalaman atau berrata belakang ternada hari. Apa sih? Yang harus juga baik dari sisi regulasinya. Kan sudah butuh peredai. Apakah itu bisa diperbaiki peredai? Apakah bisa direvisi peredai itu sebetulnya? Ya sebenarnya ada peluang untuk kesana gitu ya. Kalau secara... Sebenarnya peredai itu kan gak ada... Gak ada apa namanya? Gak ada pakom atau gak ada hal yang tambah untuk kita koreksi gitu kan. Kalau peredai sudah tidak sesuai dengan... Apa namanya? Kondisi perubahan sosial masyarakat. Ya berarti kan harus ada penyiasat-penyiasat. Karena satu yang harus dibahami bahwa... Masyarakat itu dinamikannya sangat dinamis gitu ya. Perubahan masyarakat itu sangat dinamis. Hari ini bisa saya berubah setiap besok gitu. Karena apalagi masyarakatnya terimulitar... Dengan banyak ragam subah, sahur, besar, subah, bayar. Yang kemudian itu mendorong tuntutan-tuntutan dari sektor sosial beragam juga. Ini yang harus dipahami oleh DPR 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 DPRD. Baik kawan-kawan... Waktu sama saja kita sudah berbincang... Dengan salah satu akademisi... Beliau sangat maksum di bidangnya... Dan kami terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sukses selalu buat Pak Mudi. Terima kasih. Terima kasih.